Namaku Rani, umurku 24 tahun. Ini adalah pengalamanku 5 tahun yang lalu, saat aku pertama kali berkuliah di suatu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Mau tak mau, aku harus pindah ke kota tersebut untuk tinggal bersama keluarga dari ibuku. Aku melakukan perjalanan dengan bis malam dari Jakarta menuju kota tersebut. Subuhnya, aku tiba di salah satu terminal di kota itu. Melihat tataku, Tanta Ayrin sudah menungguku. Aku segera menghampirinya, lalu kami bergegas pulang mengendarai mobil butuh kakek. Suasana rumah nenekku berbeda dengan kunjungan terakhirku. Waktu itu, cahayanya bersinar cerah, tanamannya terawat rapi dan udaranya terasa segar. Tanta Ayrin pun menunjukkan kamarku, lalu membantuku membawa barang-barangku. Aku berjalan menuju dapur untuk mengambil sekelas air. Tanpa sengaja, aku melihat nenekku sedang duduk melamun di pinggir kasur. Kuhampiri dia, lalu ku cium tangannya. Aku mengucapkan salam, namun ia tak menjawab sedikitpun. Ya, nenekku menjadi tuli dan lumpuh karena keselakaan yang merenggut nyawa suami Tanta Ayrin beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba, ada yang menepuk kundakku. Kakek? Kakek? Aku terkejut karena bertemu kakekku. Ia memelukku, lalu tersenyum kepadaku. Cepat cari kakek. Katanya pelan. Aku hanya diam karena bingung. Setelah itu, ia langsung berjalan menuruni tangga. Kesokannya, aku memberanikan diriku untuk bertanya saat sarapan. Tante, aku mau nanya, kakek kenapa ya? Kenapa apanya, Ran? Dia bertanya balik. Aku diam sejenak, lalu melanjutkan niatku. Kemarin aku ketemu kakek, tapi kakek cuma bilang, cepat cari kakek. Tante Aydin menjatuhkan sendoknya, lalu mulai menangis. Ran. Ran. Kakek kamu udah gak ada, Tante. Sebulan yang lalu meninggal. Aku kaget. Jantungku serasa berhenti. Tapi, Tante kenapa gak bilang? Kakek. Meninggal karena senyum jatuh. Tante, takut kau kalian kecewa sama Tante. Dan bakal nyalahin Tante. Tante. Tante makamkan di dekat makam Rudy. Hatiku hancur sekali. Sesak nafasku. Aku berlari menuju kamarku. Aku banting pintunya lalu menenggelamkan diriku dalam rasa sedih. Aku terbangun karena suara ketukan pelan. Kulihat, jam menunjukkan pukul tiga lewat dua puluh. Samar-samar, ada sosok hitam menghampiriku. Lalu, ternyata, itu adalah kakek. Kan? Itu hantu kakek. Jantungku serasa berhenti. Ia membuka pintu kamarku. Lalu berjalan menuju taman belakang. Aku pun mengikutinya. Sesampai di taman belakang, ku tekan saklar lampunya. Namun, lampunya tidak menyala. Sial. Sepertinya, aku harus mengandalkan sinar bulan. Dengan perasaan yang tercampur, ku hampiri kandang ayam tempat kakek memeliharanya dulu. Pelan-pelan, ku buka salah satu pintunya. Ada sesuatu seperti terpal di sana. Kusipakan terpal itu, dan aku terpaku. Pada mayat kakek yang wajahnya hampir membusu. Aku menutup mulutku. Lalu segera pergi meminta pertolongan di luar. Polisi pun datang setelah dipanggil oleh warga sekitar. Tata Airene sudah diamankan ke kantor polisi karena dicurigai melakukan pengumuman. Setelah dia wawancarai, aku segera mengrobos kerumunan untuk menghampiri nenek. Namun, aku tidak menemukannya. Aku mencari hingga ke taman belakang, di mana polisi sedang mengangkut mayat kakek. Tapi, betapa terkejutnya aku karena mereka juga menemukan mayat nenek. Terima kasih telah menonton!